Pemirsa di awal tahun 2023 ini potensi curah hujan terus terjadi di Kabupaten Batanghari. Meski hal tersebut tidak terjadi secara merata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan perakiraan hujan akan terjadi hingga April mendatang. Warga di Bantaran Sungai diminta untuk waspada terjadinya banjir dan longsor. Curah hujan pada akhir pekan ini setiap harinya terus melanda wilayah Kabupaten Batanghari. Dari hasil perakiraan BPPD Batanghari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, curah hujan terjadi hingga April 2023 mendatang. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Syamral Lubis mengatakan, di awal Januari ini diperkirakan hujan terus terjadi di Kabupaten Batanghari. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim juga diprediksi bisa kapan saja terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, seperti angin kencang, longsor, dan juga banjir bandang. Syamral mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim hingga mengakibatkan bansor di wilayah daerah aliran sungai. Meskipun didominasi oleh 2G di wilayah barat, hulu kita, artinya potensi untuk banjir itu sangat tinggi sekali di daerah sana. Potensi ya, potensi. Potensi hujan yang pertama, longsor bantaran, banjir, puting beliung, dan sambaran petir itu agar kita waspadai. Ini untuk 2 bulan ke depan. Dan selanjutnya akan kita tunggu rilis BMKG terbaru untuk kita dapat mewaspadai kembali. Bahwa berdasarkan rilis BMKG dari pusat, dari Jakarta, kita berpotensi sampai bulan April. Selain itu, Syamral juga mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang berdampak pada longsor dan banjir, bahkan angin puting beliung. Diketahui, hampir semua daerah Kabupaten Batanghari di setiap kecamatan dilalui aliran sungai Batanghari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga yang berada di bantaran das diimbau agar tetap waspada saat sewaktu-waktu dapat terjadi cuaca ekstrim. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.